Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas updatean terbaru dari aplikasi Delta Yo WhatsApp versi 5.0.1. Tidak banyak fitur-fitur terbaru di updatean kali ini dari aplikasi Delta Yo WhatsApp versi 5.0.1. Akan tetapi, di video kali ini saya akan memberikan tips dan trik untuk teman-teman yang terkendala tidak dapat menampilkan story atau mengirim foto. Namun sebelum ke videonya, buat teman-teman yang sudah support channel ini saya ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di video kali ini saya akan memberikan tips dan trik untuk teman-teman yang terkendala tidak dapat menampilkan foto atau mengirim foto di aplikasi Delta Yo WhatsApp versi 5.0.1. Langkah pertama atau tips pertama dari saya yaitu, teman-teman klik tanda profil yang ada di pojok kanan atas, lalu teman-teman mulai ulang WhatsApp. Itu adalah trik pertama, jadi aplikasi WhatsApp akan di-res atau di-restar ke setelan awal. Tips yang kedua dari saya yaitu, teman-teman klik tanda lingkaran yang ada di pojok kanan bawah, lalu teman-teman klik tanda segitiga atau masuk ke pengaturan Delta Yo WhatsApp, lalu teman-teman klik setel ulang referensi yang ini. Itu adalah menyetel ulang semua pengaturan yang ada di aplikasi Delta Yo WhatsApp, hampir sama dengan opsi yang pertama tadi. Dan jika foto atau video yang teman-teman sudah unduh tidak ada di galeri caranya, teman-teman scroll ke bawah. Nah, di sini ada opsi sembunyikan media dari galeri, teman-teman klik saja. Nah, di sini adalah fitur ini adalah untuk menyembunyikan foto atau video. Barangkali teman-teman mengaktifkan fitur ini, teman-teman non-aktifkan saja. Jika memori handphone teman-teman tidak mau penuh, teman-teman aktifkan fitur ini. Jika fitur ini tidak bekerja, teman-teman tinggal rest saja fitur ini. Jika teman-teman terkendala, fitur ini tidak bekerja. Mungkin itu saja pembahasan video kali ini tentang tips dan trik buat teman-teman yang tidak dapat mengirim atau membuka story, foto, atau video di aplikasi Delta Yo WhatsApp versi 5.0.1 atau versi-versi sebelumnya. Saya Sunan Tawijaya, sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!